Earthquake atau Gempa Bumi adalah salah satu move terkuat yang pernah ada dalam pertempuran Pokemon. Move ini bersifat fisik tapi tidak menyentuh lawan. Hanya digunakan saat mereka mengguncang tanah hingga lawan merasakan sebuah getaran dan menghasilkan kerusakan. Dan move ini berasal dari salah satu tipe kuat yaitu Ground. Tipe ini hadir dengan memberikan citra baik karena pemain terkadang mencari move ini untuk pertempuran mereka. Ground juga seringkali menjadi penghancur alami untuk menghadapi tipe-tipe hebat dan juga keras. Tentu saja ini wajib terjadi karena seperti yang kita tahu tanah adalah sumber kehidupan yang juga berpengaruh besar sama seperti alam dan air. Jadi sepertinya rata-rata Pokemon tipe Ground sangat-sangat membantu. Menurutku sendiri cukup sulit menentukan siapa yang paling kuat. Oh iya, aku ingatkan bahwa daftar ini tidak termasuk gimmick kuat atau gimmick yang dikeluarkan oleh Pokemon. Jadi paham ya? Dan inilah 10 Pokemon tipe Ground terkuat. Golid adalah Pokemon Golem kecil yang diperkenalkan di generasi kelima. Seorang trainer dapat menaikkan levelnya hingga di level 43 akan berevolusi menjadi Golorg. Pokemon ini terlihat besar dan tercipta dengan bentuk yang kuno karena memang nyatanya Golorg diciptakan di masa lalu. Yang katanya ditugaskan untuk melindungi manusia dan juga Pokemon. Dipercaya juga di dalam tubuhnya ada semacam mesin yang menggerakannya yang bahkan abadi tanpa rusak sedikit pun. Dan uniknya Golorg bisa terbang dengan kecepatan tinggi. Dan mendapatkan kombinasi tipe Ground dan juga Ghost. Menghasilkan 5 kelemahan, 3 resisten, dan 3 kekebalan. Dan ia memiliki total bestat sebanyak 480. Penpy adalah Pokemon Gajah Manis yang awal mulanya muncul di generasi kedua. Salah satu incaranku karena faktor imut. Tanpa disadari di level 25, Penpy akan berevolusi menjadi Dawnpen. Memiliki nilai pertempuran yang baik apabila trainer paham dengan kemampuannya. Terbukti bagaimana generasi 9 mendapatkan referensi tentang Pokemon paradoks mereka. Dawnpen memiliki kulit yang sangat tebal dan juga keras. Bahkan sekali melakukan gerakan tackle, Pokemon ini bisa menumbangkan pohon. Abilitinya Stardew akan menyokong tubuh kuatnya ini. Dawnpen sendiri hanya bertipe Ground. Tipe ini menghasilkan 3 kelemahan, 2 resisten, dan 1 kekebalan. Dan Dawnpen memiliki jumlah bestat sebanyak 500. Drillbor Seekor Pokemon tikus tanah yang mengemaskan. Ya, kayaknya semua Pokemon awal semuanya mengemaskan deh. Kecuali Onyx mungkin. Di level 31, Drillbor dapat berevolusi menjadi Excadrill. Jujur ini adalah jenis tikus yang punya desain paling keren menurutku. Inspirasi dan fitur di bagian tubuhnya sesuai untuk merepresentasikan tipenya. Excadrill memberikan kombinasi tipe Ground dan juga Steel. Perpaduan ini memberikan 4 kelemahan, 8 resisten, dan 2 kekebalan. Kedua tipe ini jika digabungkan memang terdengar seperti sepuh para tipe ya kan. Mereka sama keras dan juga kasar. Excadrill menghadirkan jumlah bestat sebanyak 508. Gligar sudah ada sejak generasi kedua. Dan sejak saat itu, Pokemon ini memang sudah membingungkan. Di generasi keempat, diperkenalkanlah evolusi lanjutannya. Rainer dapat memberikan ia Razor Feng dan juga meningkatkan levelnya hingga malam tiba. Dan Gligar pun akan berevolusi menjadi Glass Core. Dari penampilan, ia keren banget. Sangar-sangar gitu ya kan. Dan tetap juga penampilannya ini selalu menipu lawan. Karena dikira bug, juga bukan, dan dibilang flying tapi juga gak bisa disambar. Karena dia punya perpaduan tipe. Mukanya yang garang juga seperti tipe dark. Tapi nyatanya kombinasi tipenya adalah ground dan juga flying. Kombinasi tipe ini benar-benar unik dan juga agak janggal untuk didengar. Seperti yang kita tahu, tanah dan juga terbang berada pada bagian yang berbeda. Pada akhirnya, Gligar mendapatkan 2 kelemahan, termasuk 1 kelemahan ganda. Kemudian 3 resisten dan 2 kekebalan. Dan uniknya, Gligar mempelajari beberapa move tipe lain untuk mendukung penipuannya ini. Dan ia memiliki jumlah bestat sebanyak 510. Wooper Uh, tanpa tangan, tapi Pokemon ini benar-benar mengemaskan. Siapa yang gak kenal sama Pokemon andalan di generasi kedua ini? Di level 20, Wooper dapat berevolusi menjadi Quagsire. Sekor Pokemon yang mirip Slowbro, tapi lebih bagusan dan cerdas ini. Quagsire adalah Pokemon yang sangat menyenangkan untuk dibawa dalam tim. Ia adalah Pokemon yang pertama kali memperkenalkan kombinasi tipe yang sangat berguna, yaitu Water dan juga Ground. Kombinasi ini hanya memberikan Pokemon 1 kelemahan, tapi mendapatkan 4 resisten dan 1 kekebalan. Kalau Quagsire tersebut ada ability Water Absorged, maka ia akan memiliki 2 kekebalan. Karena waternya tadi itu dia serap. Jumlah bestatnya yaitu sebanyak 430. Dari atas, turun ke bawah. Mod Bray Kamu dapat menaikkan levelnya hingga 30, dan ia akan berevolusi menjadi Modsdale. Seekor Pokemon kuda tanah yang bisa kalian gunakan sebagai Pokemon tanah andalan, Modsdale tidak akan pernah kebingungan. Efek Confuse tidak akan berpengaruh padanya. Kediaman banget kalau naik kuda ini. Apalagi ia juga punya stamina yang menguntungkan kekuatannya. Modsdale Pure Tipe Ground, yang berarti ia juga memiliki 3 kelemahan, 2 resisten dan 1 kekebalan. Modsdale sendiri memiliki total bestat sebanyak 500 juga, sama seperti Don Pen tadi. Dan dapat dilihat bagaimana Modsdale mendapatkan susunan statistiknya. Onyx adalah salah satu Pokemon yang bahkan ukurannya cukup besar tapi dapat evolusi lanjutan lagi. Udah garang lagi. Di generasi kedua, Onyx dapat diberikan Metal Code dan melakukan trading untuk menghasilkan Steelix. Steelix adalah Pokemon yang amat perkasa. Tubuhnya aman meskipun move yang ia lancarkan adalah move yang menghasilkan recoil. Selain itu, kekuatan super effective lawan juga akan ia tahan meskipun hanya tersisa sedikit HP. Wajar banget kalau ini dilakukan Steelix. Karena pada dasarnya, Pokemon ini mengandalkan pertahanannya. Steelix adalah Pokemon yang memiliki kombinasi tipe Steel dan juga Ground. Mendapatkan 4 kelemahan, 8 resisten dan 2 kekebalan. Dan memiliki jumlah bestat sebanyak 510. Nidoran adalah Pokemon yang 100% jantan. Saat mencapai level 16, Nidoran dapat berevolusi menjadi Nidorino. Dan saat diberikan Moonstone, Nidorino dapat memasuki evolusi terakhirnya yaitu Nidoking. Pada masanya, tahapan evolusi ini termasuk sangat membantu karena Nidoking memberikan kekuatannya yang sangat berguna. Apalagi hitungannya untuk merevolusikan Pokemon ini tidak terlalu sulit. Nidoking memiliki kombinasi tipe Poison dan juga Ground. Mendapatkan 4 kelemahan, 4 resisten dan 1 kekebalan. Nidoking juga memiliki jumlah bestat yang bagus yaitu 505. Sedangkan Nidoran betina juga akan berevolusi di level 16 untuk menjadi Nidorina. Dan dilanjutkan lagi menggunakan Moonstone untuk berevolusi menjadi Nidoking. Nidoking juga memiliki perpaduan tipe Poison dan juga Ground. Yang juga memiliki 4 kelemahan, 4 resisten dan 1 kekebalan. Yang juga memiliki jumlah bestat sebanyak 505. Trapinch di level 35 akan berevolusi menjadi Vibrapa. Dan di level 45 akan berevolusi menjadi Flygon. Ya sayang aja sih kalau misalnya aku melewatkan salah satu Pokemon tipe Ground yang paling berguna. Apalagi Flygon memiliki perpaduan tipe Ground dan juga Dragon. 3 kelemahan dan 1 tipe 2 kali lipat. Kemudian ada 3 resisten dan 1 kekebalan. Karena Flygon juga punya ability Levited, jadi ia juga kebal terhadap move tipe Ground. Flygon mengadarkan jumlah bestat sebanyak 520. Sandile Di level 29 akan berevolusi menjadi Krokorok. Dan terus naik hingga level 40, ia akan berevolusi menjadi Krokodile. Siapa yang gak kenal Pokemon ini? Pokemon yang paling kuat di tim generasi 5 Satoshi. Menurutku tapi, atau kalian juga setuju. Krokodile adalah buaya darat yang pastinya menyeramkan. Jadi ia memiliki Intimidate yang memungkinkan lawan ketakutan. Setiap kali berhasil menawk out lawan, maka keuatannya akan meningkat. Krokodile mengadarkan kombinasi tipe Ground dan juga Dark. Mendapatkan 6 kelemahan, 4 resisten, dan 2 kekebalan. Krokodile juga didukung dengan jumlah bestatnya, yaitu sebanyak 519. Dan itulah beberapa Pokemon tipe Ground terkuat. Silahkan bantu like jika kamu menyukai video hari ini. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Karena akan ada video Pokemon terbaru di setiap harinya. Baiklah kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dikoreksi ya. Tuan Sir pamit. Dadah! Sub indo by broth3rmax